Intro Sementara ribuan penumpang di pelabuhan mengkapan terpantau sudah melepat dan oleh pemudik yang ingin pergi ataupun masuk ke Kabupaten Sia. Pelabuhan mengkapan ini sendiri menjadi pintu masuk perairan di Kabupaten Sia. Dari pantauan Riau Televisi, jumlah pemudik yang sudah beraktivitas di pelabuhan mengkapan mengalami peningkatan sebanyak 200 persen. Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah 2, Ridwan Helmi, mengungkapkan pemudik yang datang dan pergi dari pelabuhan mengkapan sudah mengalami peningkatan dari hari biasanya. Terkait dengan jumlah pergerakan orang yang melintasi pelabuhan mengkapan maupun yang menuju pelabuhan mengkapan itu sudah mendapatkan kondisi yang agak sedikit meningkat dari hari-hari biasa. Itu dimulai pada tanggal 15 kemarin pada hari Sabtu jumlah pergerakan orang hampir mencapai 1.000. Sedangkan untuk angka jumlah peningkatan normal itu di angka 300. Tentunya ada peningkatan sekitar 200 persen dari jumlah peningkatan normal itu. Kami dari kampanye itu kayak ke sini mengantarkan anak pulang ke Tunyusama. Alhamdulillah kami berhasil beli tiket anak pelisar berjalan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan. Anak saya yang ke tujuannya ketujuan sama itu pulang kampung ke tempat berkual. Sekali dengan bawa anak-anak. Pemudik yang ingin menggunakan pelabuhan ini bukan hanya berasal dari Kabupaten Siak saja. Baharudin selaku orang tua pemudik mengantar langsung anaknya dari kampar ke pelabuhan Mengkapan untuk melakukan libur Idul Fitri ke Tanjung Sama. Dari Kabupaten Siak, Rezeki Eka Putra melaporkan.